Mas Reza silahkan menjawab pertanyaan tadi dengan sejumlah data-data yang kita ketahui dari luar. Psikopat. Nah begini, saya itu enggan memperbincangkan kondisi abnormal pelaku kejahatan. Kenapa? Saya tidak mau memasok mereka dengan amunisi untuk mendapatkan layanan pasal 44 KUHP. Artinya lolos dari jerat hukum. Tapi sebagian orang mengkritik loh, yang namanya psikopat alias sosiopat alias gangguan keberbadian antisosial, itu kan masih waras-waras. Saya katakan begini, di penelitian mutakhir, yang disebut sebagai psikopat atau istilah-istilah sejenis lainnya, problem itu tidak hanya pada perilaku, tidak hanya pada kepribadian, tapi sudah pada kondisi otaknya. Ibaratnya dari sananya mereka memang sudah berbeda. Nah sekarang bayangkan, kalau si terdakwa dalam kurung psikopat ini bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa saya melakukan perbuatan keji ini karena otak saya memang dari sananya seperti itu, dan saya tidak bisa mengendalikannya, artinya apa? Ujung-ujungnya sama pasal 44. Karena itulah, setiap kali bicara kasus pidana, apalagi pidana yang keji semacam ini, saya ingin membangun asumsi tunggal. Pelaku sehat, waras, normal, punya kalkulasi. Karena hanya dengan asumsi tunggal macam itulah kita akan bisa meminta pertanggung jawaban, dengan harapan suatu saat difonis bersalah, hukumannya bisa maksimal. Tapi sebaliknya, kalau kita berikan dia asumsi-asumsi abnormal, kurang waras, trauma, dan seterusnya. Apa kemudian poin-poin yang bisa menunjukkan bahwa tersangka ini atau pelaku punya asumsi, punya kalkulasi? Asumsi kalkulasi tadi Mas Reza? Tadi saya katakan, pada dimensi kedua dia akan menakar kerentanan. Seberapa jauh calon korban ini dalam kondisi terjaga atau tidak terjaga? Faktanya, berdasarkan pemberitaan yang saya simak, ternyata korban-korban itu datang ke tempat dia. Yang nagih itu datang ke tempat dia. Dan dalam kondisi tidak terjaga, tidak terkawal. Praktis, relatif mudah untuk menguasai korban yang datang dalam kondisi tidak terjaga di tempat di mana pelaku menguasai area tersebut. Karena tadi kami juga wawancara Mas dengan selamat toh hari. Ia bisa menjawab dengan lancar, komunikasi tidak terbata-bata, bahkan tidak ada raut penyesalan bahwa ya saya tidak kenal semua korban. Tapi yang penting target saya adalah mengambil uangnya. Sekali lagi, barangkali ini Mas Andro ingin mencari celah, jangan-jangan memang ada kelainan tertentu pada manusia bejat semacam ini. Tapi maaf, saya menolak untuk berasumsi abnormalitas apapun itu, karena saya tidak mau orang ini lolos dari jerat pidana. Itu sebaliknya, saya ingin kalau dia difonis bersalah, dihukum seberat-beratnya. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, di zaman seperti saat ini agak cukup mencengangkan juga ya, tersangka atau pelaku ini tinggal di sebuah desa yang jauh dari berbagai kota, misalkan sebutlah, oke, jauh dari Sukabumi, misalkan tempat korban, salah satu korban, jauh juga dari Lampung. Tapi korban-korban ini bisa semuanya terjerat dan terjaring dengan hanya Facebook saja dan mendatangi desanya si tersangka. Nah, itu dia kekuatan teknologi digital. Bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Lalu kalau kita lihat dari tahun 1986 itu menarik adalah memang meskipun pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang, memang biasanya menjadi target mereka adalah bukan orang yang tinggal di sekitar mereka. Karena orang-orang di sekitar mereka tentu akan lebih mudah mengkonfirmasi dan menemukan gejala-gejala yang tidak beres. Lalu yang kedua, dari prakteknya biasanya, kok bisa percaya sih? Bahkan dalam beberapa kasus, beberapa tahun silam itu, level orang-orang yang berpendidikan sampai profesor sekalipun juga bisa terjerat. Kenapa? Biasanya praktek awalnya adalah memang mereka menggunakan trik di mana seeing is believing. Orang kalau sudah lihat, maka percaya. Jadi memang dia siapkan betul triknya bahwa seakan-akan bisa tergandakan. Itu memang praktek yang kemudian membuat siapapun akhirnya mau orang pendidikannya tinggi sekalipun merasa betul-betul percaya. Dan mereka lah yang kemudian secara domino kemudian menjadi marketing, tanda kutip, gratisan dari si penjahat-penjahat ini. Inilah yang kemudian, apa namanya, kalau di dunia yang lebih modern kan disebut dengan istilah skema ponzi kan, tapi itu kan yang istilah canggihnya. Tapi sebenarnya praktek sederhananya juga ini terjadi gitu kan, dengan coba meyakinkan siapa yang awalnya kemudian masih menerima penggandaannya, padahal itu adalah bagian dari trik. Nah, yang berikut-berikutnya, karena apa namanya, yang bicara, nah ini dia menarik ya, ketika promosi itu dilakukan oleh orang yang kita kenal, baik Wawon kan juga demikian gitu ya, apa namanya, pertemanan saudara-saudara kita yang menjadi TKW. Ketika teman yang menginformasikan sesuatu gitu ya, kita cenderung tidak lagi mengevaluasi informasi itu. Karena kita yakin kalau sudah teman, saudara, atau orang yang kita anggap hebat, pintar, nggak mungkin dong membohongi kita. Nah, ini yang tadi disebut Mas Reza sebagai bias tadi gitu ya, karena sudah kadung percaya, maka kritis itu sudah hilang. Mbak Devi, kalau dari posisi para korban, apakah korban ini ya mohon maaf, sedang ada masalah, terjerat utang-piutang, mungkin dugaannya sehingga mereka butuh solusi cepat agar uangnya bisa berlipat? Nggak Mas, dalam benang merah seluruh penelitian di dunia, nggak ada hubungannya. Karena tadi, memang ada satu dua, setiap individu itu kan pasti punya masalah, punya tantangan yang masing-masing. Tapi benang merah yang paling menarik adalah persoalan mereka ingin mendapatkan uang. Atau dalam bahasa yang sederhana, kerakusan, ketamakan gitu ya. Artinya, apa namanya, bahkan menariknya, dari penelitian-penelitian yang ada, orang yang sudah pernah ketipu, cenderung bisa ketipu lagi. Kenapa? Ketika ketipu, mereka kan uangnya hilang. Maka mereka punya obsesi untuk segera mengembalikan lagi uangnya hilang itu. Makanya ketika ada tawaran penipuan lagi, jangan berpikir mereka jadi insaf, jadi sadar. Enggak, itu berpotensi untuk ketipu lagi. Ini penelitian globalnya ya. Di Indonesia, sekali lagi, belum ada penelitian sampai sedalam itu. Tapi pola ini sangat mungkin terjadi. Makanya tidak heran, kasusnya terus berulang. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat, sisi positifnya apa? Berarti orang-orang ini sebenarnya punya potensi untuk menjadi investor yang baik. Kalau kemudian diarahkan pada instrumen-instrumen keuangan yang tepat gitu. Sayangnya, kemudian mereka bertemunya dengan penjahat-penjahat ini. Oke, baik. Silahkan, Mas Reza. Seolah-olah butuh 12 orang bagi dukun ini kemudian untuk mendapatkan spotlight menjadi selebritas. Apa yang ingin saya katakan? Ada yang tahu tidak? Wawan sekarang di mana? Proses hukumnya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Apalagi pelaku-pelaku pembunuhan berantai sebelumnya. Itu artinya, jangan sampai kemudian kita mengirim pesan keliru bahwa orang-orang yang melakukan kebiadaban macam ini justru akan dapat panggung, akan dapat momen keemasan. Karena kita tidak cukup punya stamina untuk mengetahui nasib mereka di ujung proses hukum itu. Karena itu saya berharap teman-teman di kepolisian, di kejaksaan itu terus menerus menginformasikan kepada publik nasib orang seperti Wawan akhirnya seperti apa. Kalau memang harus dihukum mati, hukumlah secepat-cepatnya. Dan melakukan secara ajak terhadap pelaku pembunuhan serupa lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza atas waktunya sudah berbicara bersama kami. Dan terima kasih juga Mbak Devi sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Salam petang semuanya.